Bak bau busuk tercium juga, olah Ramlan dan suami ketahuan saling sindir di media sosial, rumah tangga di ujung tanduk. Semenjak memilih menikah dengan pengusaha, Aufar Hu Tapeya, kehidupan olah Ramlan diketahui adem ayem aja. Namun baru-baru ini, kabar mengejutkan datang dari pasangan suami istri ini. Bahkan kabar mengenai keretakan rumah tangga semakin gencar terdengar dari hubungan olah Ramlan dan Aufar. Keduanya seolah sedang dalam ke sebuah masalah. Aufar Hu Tapeya mengunggah sebuah kutipan yang pernah diungkapkan Roy Martin dalam sebuah acara beberapa tahun lalu. Menikahlah dengan perempuan yang ketika ada masalah, ia lari ke Tuhan, bukan ke laki-laki lain. Tertulis dalam sebuah kutipan yang diunggah Aufar Hu Tapeya. Dalam mengunggahan tersebut, Aufar Hu Tapeya hanya membubuhkan emoji senyum dan tak memberikan statement apapun. Tak lama berselang, giliran olah Ramlan mengunggah foto dirinya naik sebuah motor gede. Sama halnya dengan Aufar. Olah mengunggahnya di Instagram story miliknya. Senyumin aja. Tulis olah dalam unggahannya tersebut. Beberapa waktu lalu, olah Ramlan sempat diisukan ada masalah dengan Aufar Hu Tapeya. Namun, presenter kenamaan Indonesia itu mengaku tak ada masalah apa-apa. Ia mengklarifikasi bahwa rumah tangganya dengan Aufar baik-baik saja. Namun, setelah adanya unggahan dari pasangan suami-istri tersebut, banyak yang menduga bahwa Aufar dan Ola sedang ada masalah. Marah di media sosial, mengapa Ola Ramlan sampai menyebutkan orang lain sebagai pengkhianat? Ola Ramlan sangat kesal hingga meluapkan kemarahannya di akun instastory kemarin. Ketika itu, Ola Ramlan marah karena dipicu persoalan dengan Muhammad Aufar Hu Tapeya, suaminya. Namun, Ola membantah kabar itu. Ia mengatakan rumah tangganya bersama suami baik-baik saja dan tidak ada masalah. Aku no comment. Semuanya sudah berlaku, aku juga sudah biasa saja, kata Ola Ramlan. Saat marah, Ola Ramlan menuliskan kesalahannya terhadap orang yang disebutnya sebagai pengkhianat. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa keadaan akan tetap baik-baik saja. Meski bersama dengan A itu, aku menangis. Tulis Ola Ramlan, aku lemah, terluka, kecewa, patah. Tapi pada saat itu pula, aku harus menjadi kuat untuk diriku sendiri. Lanjutnya, pengkhianat tersebut sudah dihapus Ola Ramlan, tetapi sudah beredar luas di dunia maya. Bagaimana menurut pendapat Anda?